bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kawan-kawan inspirasi isna kembali berjumpa lagi lagi-lagi dengan saya isna pada sesi kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran dengan menggunakan loom ya loom ini sama dengan screencastify yang sudah kita bahas di video sebelumnya ini adalah salah satu ekstensi bawaan dari windows ya jadi sudah ada di chrome kita tinggal kita add, tinggal kita tambahkan, nah kebetulan saya sudah menambahkan di google chrome saya sehingga bisa langsung kita praktikan saya coba untuk video kali ini menjelaskannya agak lebih pelan ya karena beberapa sempat menghubungi saya katanya terlalu cepat oke kita coba kita buka dulu perambahan web kita oke kawan-kawan sebelum menggunakan loom atau screencastify pastikan bahwa kita sudah login ya ditandai dengan munculnya gambar profile kita ya ini sudah aktif kemudian setelah kita lakukan step by step untuk mengaktifkan ekstensi loom kali ini yang akan kita gunakan ada loom maka akan muncul icon seperti ini di atas nah ini adalah akun dari loom kalau ini icon sorry ya bukan akun tapi icon icon dari loom dan ini adalah icon dari screencastify yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya nah kali ini kita akan mencoba membuat video pembelajaran dengan menggunakan loom ya ini ya yang akan kita gunakan nah caranya kita klik new video nah kawan-kawan disini ada beberapa pilihan ya yang disini pertama adalah screen plus cam artinya adalah layar oke bentar ya yang disini adalah screen dan cam artinya layar dan juga kamera artinya kita akan terlihat screen only artinya hanya layar saja dan cam only artinya hanya kameranya saja materi tidak ditampilkan nah pada kesempatan kali ini kita coba untuk menggunakan yang pilihan pertama ya screen plus cam oke semoga saya ngomongnya tidak terlalu cepat ya oke kita mulai dengan start recording nah ini kita lihat pilihan pertama adalah merekam layar yang tampak seperti ini yang kedua application window ini kita bisa membuka powerpoint yang kita tampilkan kita aktifkan dulu dan disini akan muncul ya nah ini akan muncul maka kita bisa memilih yang ini bapak ibu ya oke kita pilih begitu tombol share ini sudah kita bagi maka proses perekaman juga sudah dimulai bismillah ya oke eh eh kawan-kawan semua ini sudah mulai proses perekaman jika kita ingin menghentikan kita cukup stop sharing kita coba ya eh merekam untuk menjelaskan kepada anak-anak saya mulai dari slide pertama dulu nah Assalamualaikum semangat pagi anak-anak hebat SMK Negeri 2 Bu Cundugoro senang sekali rasanya kita kembali bersuah meski secara virtual kita bersemuka dalam kondisi yang sehat nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi adiksi game ayo disini ngaku ngacong siapa yang merasa kecanduan atau ketagihan dari game ya sama seperti biasanya Bapak Ibu bisa menggunakan pen highlighter dengan warna-warna yang disediakan ya di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana penggunaannya ya oke kita lanjutkan dengan slide berikutnya oke adakah dari anak-anak semua yang tahu game apakah ini ya pasti semuanya tahu ya yang suka bermain game ini saya pilih dari yang terfavorit ya artinya yang paling banyak digunakan oke kita lanjut nah sebenarnya game itu apa sih ini pengertiannya oke Bapak Ibu bisa menjelaskan bla 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 ya oke jenis game kita coba di highlight ya oke saya pilih warnanya supaya agak kontras kuning jenis game ada game online ya ini kemudian ada game offline ya ini pengertiannya kita bisa jelaskan oke langsung kita lanjut aja nah positif game itu apa jadi bermain game itu bukan tidak ada positifnya ya ada ada banyak sekali ini nah kita akan jelaskan kepada murid-murid kita oke saya rasa cukup ya untuk penggunaan dari rekam ini bagaimana cara menghentikannya tadi kita stop sharing nah oke akan muncul bapak ibu ya akan muncul disini ya send your video kita bisa membagi video yang sudah kita buat dengan cara meng-copy link disini disini juga ada pilihannya ya apakah pilihannya hanya kepada orang tertentu atau kita bagikan kepada publik sorry sorry kepencet ya saya kecilkan lagi tangan saya basah soalnya ya ini tadi oke atau pilihan berikutnya kita bisa langsung mendownload video ini bapak ibu ya atau kita bisa meng-editnya ya kita edit dengan menggunakan icon seperti gunting ini ya ini trimming kita bisa menyisipkan memotong dan seterusnya mudah sekali bukan saya rasa tidak akan ada kesulitan kita menggunakan loom ini ya karena sebegitu simple sama halnya seperti screen castify yang sudah kita bahas sebelumnya oke bapak ibu kiranya untuk tutorial penggunaan loom saya cukupkan sampai disini jika kawan-kawan semua merasa apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat boleh kasih jempolnya boleh subscribe yang sudah berhasil membuat menggunakan loom boleh juga komentar di kolom di bawah video ini oke yang masih bingung mau tanya-tanya boleh juga di kolom komentar atau beri ke saya terima kasih untuk atensinya semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan berikutnya tentu saja dengan video tutorial yang berbeda terima kasih salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati